Pada pukul 5 waktu ini setengah ini berangsur normal setelah terjangan lubang pasang si tinggal 5 meter mulai menjauh dari bibir pantai. Saat ini para wisatawan sudah bisa beraktifitas di pantai seperti berenang dan bermain selancar di bawah pengawasan petugas Balawista Badung. Para pedagang yang tadi sempat mengungsi pun ini mulai berdagang kembali di sekitar areal pantai. Namun ada juga sebagian pedagang yang masih menyimpan barang-barang mereka di tempat yang aman untuk menghindari adanya gelombang pasang susulan. Dan KG sendiri masih meminta masyarakat untuk waspada terhadap ancaman gelombang pasang yang diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ya, demikian Tommy dan Alice.